Pertama, kita akan belajar dulu dari yang namanya teks. Teks tadi, kita misalkan punya data, misalkan datanya namanya Revy, kemudian dalamnya kita kasih tipe data teks. Teks itu biasanya disimbolkan dengan tanda petik seperti ini, petik 2 seperti ini, atau petik 1 seperti ini. Itu teman-teman bisa memilih salah satunya. Misalkan, disini kita buat tipe data yang namanya nama, baru pasting, namanya kemudian Revy, kemudian umur, kita kasih umur misalkan 23 tahun. Nah ini kita bisa print seperti ini. Nah, akan mencuk seperti ini. Bisa juga kita gabungkan dengan tipe teks lain, misalkan kita mau buat seperti ini. Nama saya, Revy, dan umur saya, kemudian tipe data yang kedua, yaitu berupa yang namanya number. Number itu ada integer, integer itu bilangan bulat, misalkan 1 sampai 10, misalkan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, itu bilangan bulat. Kemudian kalau float itu, dia misalkan 2,5, dia bukan bilangan bulat, itu ada pecahannya, itu namanya float. Misalkan kita buat contoh tipe number disini, misalkan tanggal lahir, tanggal lahir saya, ttl, tanggal lahir kita singkat dengan tl, kita buat menggunakan integer 1.9.7. Ini bisa kita print langsung seperti ini. Nah, ini tanggal lahir. Kemudian, misalkan, dari tanggal lahir ini, kita ingin tahu umur kita berapa, maka kita perlu yang namanya operasi. Operasi jumlah kurang atau bagi. Misalkan, tanggal lahir saya 1.9.7, saya ingin tahu umur saya berapa, gitu. Maka saya harus tahu tahun sekarang itu berapa. Tahun sekarang, misalkan kita inisalkan dalam variable now, kita masukkan tahun sekarang itu 2020, tanggal lahir saya sekian. Kemudian, saya ingin menampilkan umur saya. Umur, kita masukkan dalam umur. Berarti tahun sekarang, now, dikurang, berarti umur sama dengan tahun sekarang, dikurang, tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya, saya singkat dengan tl. Ini bisa kita langsung print seperti ini, umur. Nah, Nah, ini kita belajar yang namanya, tadi kita menggunakan operasi, operasi di sini menggunakan min, yaitu operasi untuk mencari umur. Nah, misalkan kita ingin mengombinasikan antara string dan number. kita bisa menggunakan yang namanya di sini, kita buka. Ada yang namanya casting. Ada integer sama float, kemudian str. Casting itu berfungsi untuk merubah tipe data. Misalkan, umur ini kan tipe datanya integer. Nah, kita ingin menampilkan di dalam string. Misalkan, kasusnya seperti ini. Halo, nama saya refi, kemudian umur saya koma seperti ini. Dia akan error, kalau misalkan kita langsung print seperti ini. Karena dia berbeda tipe data. So, kita kasih plus. Nah, dia akan error karena dia berbeda tipe data. Nah, gimana caranya supaya string ini bisa digabungkan dengan integer. Kita harus merubahnya menggunakan cara casting seperti ini. Ini kan tipe data yang pertama ini string. Kemudian yang ini juga harusnya string. Maka ini kita ubah, kita masukkan dalam variable str. Nah, seperti ini. Ini namanya casting. Jadi, dia merubah yang awalnya dia tipe datanya integer, dia akan diubah ke dalam bentuk string. Sekian dulu video dari saya. Mungkin sampai ini, sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami add BisaAI. Dan jangan lupa berlangganan Path Learning BisaAI supaya teman-teman bisa mengetahui materinya lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.